Dan saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Babul Arifandi di RSUD Dr. Haryoto di Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Babul. Babul, hingga malam hari ini? Babul, hingga malam hari ini ada berapa jenazah yang bisa teridentifikasi? Mengingat kita ketahui bahwa hingga malam hari ini ada 39 jenazah yang berhasil di-evakuasi. Ya, Gali dan juga Saudara, perlu kami sampaikan bahwa hingga dengan malam ini jenazah yang teridentifikasi di Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang ini sebanyak 17 jenazah. 17 jenazah ini sudah teridentifikasi dan sudah diserah terimakan kepada pihak keluarga. Sementara sisanya masih belum teridentifikasi, rilis terbaru dari GVI Polreja Tim pada sore tadi menjelaskan bahwa jumlah jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Dr. Haryoto ini sebanyak 34. Dimana 17 sudah teridentifikasi dan sisanya belum teridentifikasi. Jadi separuhnya belum teridentifikasi termasuk beripad yang hanya berubah potongan kaki yang ditemukan oleh tim evakuasi di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru. Dan ada informasi bahwa jumlah korban saat ini sudah mencapai 39 orang, Gali. Namun demikian rilis dari SIMDVI, Polreja Timur, menjelaskan bahwa masih 34 jumlah korban yang masuk ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang. Dan bertambahnya jumlah korban ini memang sangat mungkin terjadi, Gali, karena proses evakuasi dan proses pencarian korban di lereng Gunung Semeru masih terus dilakukan oleh tim Satgas gabungan dari Batarna, SIMDVI Polri, dan juga Relawan. Yang penting, Gali, bahwa jumlah pertambahan jenazah untuk malam ini bertambah satu orang, dimana satu orang meninggal yang sebelumnya satu orang ini merupakan pasien luka bakar yang dirawat di uang ICU. Sekitar 15 menit yang lalu, saya mendapat informasi bahwa satu orang warga yang berasal dari Dusun Curah Pobokan, Desa Tutur Orang, Kecamatan Rono Jugo ini meninggal setelah tempat di lerawat selama tiga hari di ruang ICU. Jadi memang kalau diakumulasi data dari 39 kemudian malam ini bertambah satu orang, maka total ada 40 jenazah korban RP Semeru, Gali. Artinya hingga pada malam hari ini ada 40 korban meninggal akibat bencana di Gunung Semeru ini. Sebetulnya apa yang menjadi kendala ketika melakukan proses identifikasi karena masih banyak korban yang belum diidentifikasi, Babul? Ya, kendala utamanya memang karena kondisi jenazah yang sudah masuk ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang ini sudah hangus. Jasad-jasad yang ditemukan mengalami luka bakar yang cukup serius antara 50 hingga 80 persen, sehingga petugas kesulitan mendeteksi data-data sekunder dari jasad-jasad yang masuk ke rumah sakit Dr. Haryoto. Dan petugas meminta peran aktif dari warga ataupun keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor bagi posko antimortem yang berada di kamar jenazah dan juga di posko antimortem yang berada di sekitar lokasi kejadian. Perlu kami sampaikan, Gali, bahwa posko antimortem dan posmortem yang didirikan oleh petugas ini tidak hanya didirikan di kamar jenazah, namun juga di sekitar lokasi kejadian, tepatnya di Pukengas Penanggal, Gali. Baik, Babul. Saya mau konfirmasi ulang lagi bahwa jumlah korban meninggal dunia menjadi 40 orang setelah 1 orang korban luka parah atau serius yang berada di rumah sakit tidak bisa diselamatkan. Seperti itu, Babul. Ya, informasi yang kami terima memang ada 39. Informasi ini berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Saerah Kabupaten Majang. Sementara baru saja saya mendapat informasi bahwa satu orang meninggal yang sebelumnya pasien ini dirawat di ruang ICU karena luka bakar yang serius, kemudian malam ini dinyatakan meninggal dunia dan baru saja dibawa ke kamar jenazah. Jadi, secara akumulasi ada 40 korban yang meninggal. Meski demikian, yang masuk dalam catatan DVI Volga Jawa Timur yang masuk ke kamar jenazah baru 34 orang. Dan ketambahan satu pasien baru dari ruang ICU ini berarti 35. Artinya ada 5 jenazah lagi yang belum masuk ke kamar jenazah. Begitu kira-kira kali. Babul, proses pencarian ini kan dilakukan di beberapa dusun ya. Artinya semua jenazah ataupun korban yang ditemukan dibawa ke RSUD Haryoto? Seperti itu? Ya, memang prosedurnya bahwa semua korban meninggal yang ditemukan oleh tim evakuasi ataupun juga renawan, dan ini diharuskan untuk dirujuk atau dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto untuk proses identifikasi. Baru setelah proses identifikasi selesai dan identitas korban terkuat, maka ada serah terima dari tim DVI, kemudian tim Rumah Sakit kepada pihak keluarga. Secara proseduran memang seperti itu kali, dan ini untuk mempermudah akumulasi berapa sebenarnya jumlah korban yang meninggal. Dan memang kita masih menunggu rilis dari tim DVI, Polona Jawa Timur, dan juga BNPB. Sebenarnya data korban untuk meninggal ini apakah sudah mencapai 39, 39, kemudian 1 lagi 40, apakah memang sudah mencapai 40 korban atau masih ada korban tambahan kali? Baik, Babul. Terakhir, Babul. Bagaimana dengan kondisi korban yang mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit mana saja, Babul? Terakhir. Ya, saat ini jumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit, Dr. Haryoto, berjumlah 10 orang. Kemudian 1 orang ini dirawat di Rumah Sakit Bayanggara. Kemudian ada lagi sekitar 8 orang yang dirawat di Rumah Sakit Pasirian, Kabupaten Lumajang. Begitu, Gali. Baik, terima kasih, Babul. Atas laporan Anda langsung dari RSUD Haryoto di Lumajang, Jawa Timur.